Sebenernya lo perlu gak sih gak cek Kazuha? Dan kenapa sih lo harus gak cek Kazuha? Halo semuanya, nama gue David Dao, sebalik lagi di GG Talks. Seperti biasa, GG Talks itu membahas seputar dunia gaming, tapi ini bercampur pendapat-pendapat pribadi saya. Dan sekarang nih gue mau ngomongin seputar... Ayo, apa lagi? Kalo bukan nih, lagi trailer nih. Kazuha. Sebenernya lo perlu gak sih gak cek Kazuha? Dan kenapa sih lo harus gak cek Kazuha? Kalo menurut gue sendiri, lo wajib banget gak cek Kazuha. Terutama untuk lo yang gak punya karakter anemo, yang kekontrol kayak Fenty, Jan, atau Subcross. Tapi selain itu, gue punya 5 alasan tersendiri. Dan sebelum kita masuk ke alasan itu, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Great Game. Kita langsung aja masuk ke poin yang pertama. Yang poin pertama adalah karakter pendukung yang mantap-mantap. Yang pertama adalah Rosaria. Buat lo yang ketinggalan Rosaria di banner-nya Childe, sekarang bisa dapet Rosaria di sini. Atau pengen ngumpulin konstelasinya Rosaria, nih, monggo. Gacha di Kazuha. Terus, Razor. Razor nih, buat lo yang ketinggalan di banner Fenty, atau gak dapet-dapet di banner-nya Fenty, silahkan. Gacha di bannernya, Kazuha. Atau pengen ngumpulin konstelasin sampai CN6, biar dia makin OP lagi, silahkan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting itu, ada Benny Bokenda, Benny Adventure Team, alias Benny The Boy, atau Bennett. Ini karakter support yang gue bilang apa ya, wajib banget dia lo bawa kemana-mana sih. Gue pernah bikin videonya, lo bisa cek di atas, kenapa alasan si Bennett ini jadi support top tier lah. Untuk bintang 4, dia tuh top tier banget. Bahkan bisa dibilang kayak bintang 5 sih, Bennett itu, ya kan. Nah, untuk alasan yang kedua, itu dia punya skill dan ulti yang unik. Kenapa gue bilang unik? Karena, bahkan bisa dibilang si Kazuha ini tuh kayak game changer gitu sih. Nggak game changer banget sih, maksudnya, ya ini beda aja gitu. Mekanisme pemainannya tuh bakal berbeda banget sama karakter-karakter animo lainnya. Kalau Shell itu kan dia fokusnya lompat gitu kan, lompat sama ngedash. But, but, lompat gitu. Kalau di sini, dia tuh lompatnya tuh beda. Dia skill utamanya itu, atau elemental skill, itu dia kalau di tap, bakal lompat aja. Dan di bawahnya tuh bakal ngedamage animo. Tapi kalau lo tahan, dia bakal nyerep dulu, terus dia lompat. Dan ketika dia turun lagi, plunging, di bawah itu dia nggak ngedamage, physical damage. Nggak, bukan. Tapi animo, dan nyerep musuh juga di bawah. Jadi supaya kelihatan, mungkin gue tampilin aja kali ya, kayak gimana bentukan skill-nya gitu. Selain itu juga dia bisa pake skill di udara, sama kishao. Shoko juga bisa kayak set gitu, dari kita kan bisa ngedash. Ini juga bisa. Dia bisa di udara, kita bisa mencet skill, jadi pas plunging-nya itu, dia anemo sampai bawah. Dan ultinya nih, yang paling, ya ampun, indah banget. Nih, lo lihat sendiri deh gambarnya nih. Kayak gini bentukan ultinya, men. Ada bunga-bunganya gitu. Yang mana kalau misalnya, nyerep elemen nih, kayak elemen api gitu. Nanti bunganya berubah jadi merah. Ah, ini udah jadi merah. Pokoknya sebenernya sama Shukro sama Fenty lah. Coba bedanya dia ada bunga-bunganya gitu. Kayak dome. Itu dia, ultinya gak ngumpulin musuh. Kan kalau Fenty kan ngumpulin ke tengah. Shukro juga ngumpulin ke tengah. Kalau si Kazuha ini, kayak nyabet aja gitu. Nyabet, terus bikin dome gede. Kayak Jan. Kayak Jan, tapi gak, kayaknya lebih gede daripada Jan deh. Dari gambarnya lebih gede dari Jan. Dan di dalam ulti itu, dia bakal nge-swirl terus. Mirip Jan. Tapi dia, gak infuse. Kalau Jan kan gak nge-infuse. Kalau ini nge-infuse. Nah, yang ketiga gampang di-build. Kenapa sih ini orang gampang di-build? Karena yang pertama, dia support. Kayak yang lo tau nih. Dia ascension talent-nya itu, eh ascension stat-nya itu, itu nambahnya elemental mastery. Jadi udah tentunya, dia enaknya di-support. Kecuali, kamu punya C6. Karena di C6 itu, dia nge-convert elemental mastery jadi damage. Makanya, ini penting banget nih. Kalau misalnya lo mau jadi DPS, C6. Tapi kalau gak C6 juga bisa sih. Cuma, gak maksimal aja gitu. Di-support. Anemo pula. Apalagi, kalau bukan VD-sen. VD-sen tuh gampang banget. Lo pake Fenty cepet. Kalau gak punya Fenty, pake Sucrose juga bisa. Jadi dikumpulin musuhnya semua, bunuh. Tapi menurut rumor yang gue denger-denger nih, rumor seliwat seliwir di internet. Katanya mau ada domain baru. Domain baru khusus untuk Kazuha ini. Yang mana, 2 setnya itu, nambahnya modemik bonus. Yang 4 setnya, itu dia bakal nambah elemental mastery gitu. Jadi pokoknya cocok banget buat Kazuha deh. Jadi, mungkin kita tunggu aja kali ya. Nanti sampai Inazuma rilis. Tapi untuk sementara waktu ini, gue menyalankan lo untuk ngambil di VD-sen aja. Kalau misalnya lo lagi siap-siap untuk Kazuha. Gak ada ruginya kok. Gampang VD-sen. Alasan yang keempat, dia gak perlu senjata yang ada di banner, untuk jadi OP gitu. Karena senjatanya tuh pada gratis gitu. Bahkan bisa gue bilang nih, Kazuha ini free-to-play friendly. Alias bisa dibuild dengan bagus bagi player free-to-play gitu. Karena senjata-senjata yang bagusnya si Kazuha ini ada di Blacksmith. Contohnya kayak Iron Sting. Iron Sting ini senjata bintang 4. Yang substratenya elemental mastery. Dan dia punya pasif yang keren banget nih. Lo bisa liat sendiri dia pasifnya di sini. Itu dia bagus banget untuk Kazuha. Kalau lo gak punya biletnya untuk beli di Blacksmith ini, lo bisa ngambil Dark Iron Sword. Dark Iron Sword ini adanya di toko ikan yang ada di Liyue. Jadi ini. Kalau misalnya lo buka peta Liyue, terus lo Liyue Harbor ya. Liyue Harbor, terus lo tele ke deket Adventure Girl. Deket teleporter itu kan ada Second Life tuh. Toko Second Life. Samping itu kan tukang ikan kan? Nah, disitu. Lo ajak ngobrol atau tukang ikan, nanti bakal dapet pedang. Pokoknya lo tanyain deh, seputar pancingnya gimana hari ini. Nanti bakal dapet senjata ini. Dan senjata ini juga nambahin Elemental Mastery. Dan pasifnya itu kok gak salah, kalau lo nge-swirl gitu, nambahin damage deh. Nih, lo bisa liat di sini, ya kan, substat dan pasifnya. Pokoknya ini bagus banget. Kalau misalnya untuk early game, bisa pake Dark Iron Sword. Tapi kalau misalnya lo udah berhasil, dapet Sword Bilet, pake lah Iron Sting dan Rewind lah sebanyak-banyaknya. Dan alasan terakhir, last but not least. Nah, sebenarnya gak terlalu penting, tapi gue pengen masukin ini. Dia keren, men. Tuh, lo gak liat nih? Nih, ultinya. Ya kan, tadi sempet gue kasih tau tuh bentukan ultinya, skill-nya, rupanya gitu. Dan, kayak, meskipun kalau misalnya bojo jujur-jur aja nih, ini bentukannya itu mirip traveler sebenarnya. Cuma, ada ornamen-ornamen Inazumanya gitu. Tapi tepat aja, keren, men. Desainnya tuh, desain Kazuha tuh keren. Terus juga karakteristik Kazuha juga lumayan cowok lah gitu kan. Pendiem suaranya. Manly. Yang Inggris. Terus, rada-rada puitis gitu kayak Dylan. Pokoknya, overall, si Kazuha ini keren banget. Dan, worth it. Untuk dipull. Kalau menurut gue sendiri. Dan, lima alasan tadi, menjadi landasan gue untuk nge-pull si Kazuha ini. Kesimpulannya adalah, gacha Kazuha atau enggak, itu semua tergantung sama lo. Kalau menurut gue, kalau lo enggak punya karakter animo support, control, kayak Fenty, Sukros, Jan, gitu. Mending lo pull Kazuha, karena dia tuh worth it malah untuk dipull. Tapi untuk lo yang enggak punya, animo karakter support, gitu. Gampang di-build. Pokoknya, semua udah mantep lah Kazuha. Oke? Komen di bawah, kira-kira lo mau nge-gacha Kazuha atau enggak. Supaya kita tahu nih, sebenarnya berapa banyak orang sih yang mau nge-gacha Kazuha. Oke, segitu aja videonya. Like video ini, kalau lo suka, dislike kalau lo enggak suka. Share ke teman-teman lo biar mereka tahu nih, kalau ada 5 alasan dari Great Games, supaya mereka mau, eh, bukan supaya mereka mau, supaya mereka harus nge-gacha Kazuha. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Great Games, supaya enggak tinggal berita-berita penting lainnya. Jangan lupa juga untuk mampir-mampir nih, ke laman Facebook dan Instagram Great Games, untuk melihat video-video pendek seputar dunia game. Dan itu, jangan lupa untuk, untuk mampir juga nih, ke website Great Games. Karena website Great Games itu banyak banget artikel-artikel seputar dunia game lainnya yang lengkap banget. Di situ ada berita game, ada tutorial, tips and trick, ada juga game review. Pokoknya semuanya ada seputar dunia game. Jadi lu mampir aja ke games.grid.id. Oke? Sampai sini aja videonya. Sampai jumpa di KG Talks berikutnya. Stay Gaming! Sampai jumpa di KG Talks berikutnya.